Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalil Khairat, Kuala Lumpur Kembali melaporkan update tentang lockdown Malaysia Hari ini selasa 7 April 2020 21 hari sudah Malaysia melewati apa yang disebut sebagai Perintah Kawalan Pergerakan PKP Atau lebih dikenal sebagai lockdown Malaysia Hari ini tidak banyak perkembangan yang signifikan untuk dilaporkan sesungguhnya Tetapi oke lah kita mulai saja dengan statistik harian Malaysia Seperti biasa hari ini case confirm positif baru bertambah 170 case Jadi naik dari dibandingkan kemarin yang hanya 130 Sehingga membuat jumlah case confirm positif keseluruhan secara akumulatif Sebanyak 3.963 3.963 Case yang sembuh Hari ini Yang sembuh dan dischance dari hospital Hanya 80 case Saya katakan hanya karena kemarin adalah fenomenal Rekor baru kesembuhan harian tercipta Kemarin dengan 236 orang dischance dari hospital Tapi hari ini hanya 80 saja Lebih kecil daripada confirm case baru Sehingga dengan demikian total kesembuhan sejauh ini secara akumulatif adalah sebesar 1.321 1.321 1.321 1.321 Kembali ada 1 kematian baru hari ini Sehingga jumlah total kematian adalah 63 Sisanya Yang dirawat di hospital Di seluruh Malaysia adalah 2.579 Jadi semua yang sakit dirawat di hospital 2.579 92 di antaranya Berada di dalam ICU Atau unit rawatan rapi Ini penurunan Karena beberapa hari sebelumnya Sehingga kemarin Selalu di atas 100 101 102 Tapi sekarang 92 Dan dari 92 itu Ada 50 orang yang memerlukan ventilator Atau bantuan alat pernafasan Oke Terkait dengan kematian tambahan hari ini Adalah seorang pria Warga negara Malaysia Dia berumur 71 tahun Beliau meninggal di hospital Encik Besar Hajah Kalsum Di Johor Di selatan Semenanjung Di dekat Singapura Yang menarik barangkali Mengenai Mendiang adalah Bahwa Beliau terlibat Atau menghadiri Perhimpunan Keagamaan di Sulawesi Indonesia Tahun Tanggal 17 hingga 24 Maret Bulan lalu Jadi ini Sepertinya ini tidak dijelaskan apa Perhimpunan Keagaman yang dimaksud Namun ini Dugaan saya adalah Acara perhimpunan Jamah Tablik Yang awalnya direncanakan Dilaksanakan di Goa Namun Akhirnya dibatalkan Namun pembatalan dilakukan setelah Banyak peserta dari berbagai belahan dunia Sebenarnya sudah tiba di Goa Jadi ini sejarah perjalanan Kasus kematian hari ini Kembali ke statistik harian tadi Jadi dengan 63 kematian sampai hari ini Maka fatality rate Malaysia masih cukup bagus Yaitu 1,59% 1,59% Jadi lebih bagus dari kemarin 1,59% Sementara kemarin Hampir 1,7 1,69 Ini tentu masih jauh lebih baik Daripada fatality rate global seluruh dunia Yang hari ini sudah mencapai 5,6% Jadi kecenderungannya selalu meningkat beberapa hari ini Terakhir kemarin saya laporkan 5,47% Seingat saya 4 hari terakhir 5,2, 5,3, 5,46, 5,47 Lalu sekarang 5,6% Globally yang confirm positive jumlahnya sudah mencapai 1,35 juta orang Dan yang wafat adalah 76.400 orang Itu statistik global dunia Jadi masih cukup mengkhawatirkan apalagi trendnya baik confirm positive baru maupun yang wafat itu terus meningkat Terutama confirm positive baru peningkatan setiap hari justru masih meningkat Yang bisa dilaporkan lagi adalah apa ya itu aja ya barangkali kemudian Malaysia sudah di hari ke-21 jadi tinggal 7 hari tersisa dari 28 hari yang direncanakan Perkembangan statistik juga selama PKP juga terlihat stabil Dengan rata-rata kenaikan per hari sekitar 155 orang per hari plus minus Dan fatality rate yang cukup juga rendah Sangat rendah dibandingkan global fatality rate Namun demikian di beberapa surat kabar di beberapa media di Malaysia Sudah mulai ada diskusi spekulasi mengenai apakah Apakah PKP ini akan betul-betul dihentikan di stop pada tanggal 14 April nanti Atau masih akan berlanjut Jadi masih ada perdebatan Pemerintah Malaysia kabarnya baru akan membuat keputusan ini pada tanggal 10 April nanti Tapi ada juga pendapat tengah-tengah yang mungkin saja masuk akal adalah bahwa Pemerintah akan melanjutkan PKP ini Paling tidak untuk 2 pekan setelah 14 April Namun dengan peraturan yang diperlonggar Jadi mungkin sudah ada mulai beberapa sektor yang selama ini diminta menghentikan kegiatannya Mungkin sudah mulai diperbolehkan beroperasi Tapi mungkin saja tidak pada kapasitas maksimum Mungkin saja social distancing atau di dalam bahasa Malaysia disebut sebagai penjarakan sosial Juga masih diterapkan Tapi sudah mulai dilongkarkan sana sini Sehingga tidak langsung terjadi perubahan yang sangat drastis Dari sangat ketat kemudian bebas sama sekali Mungkin juga itu tidak produktif atau untuk penanganan COVID lebih lanjut Oke Status WNI di Indonesia masih tidak banyak berubah Mereka masih banyak yang terdampak sangat serius dari pelaksanaan PKP ini Sehingga memerlukan bantuan sekedar untuk mendapatkan makanan pokok Kemudian oleh karena itu komunitas-komunitas Indonesia Ormas-ormas dan juga kedutaan besar Indonesia terus membagi Menyalurkan bantuan sembako Terutama beras kepada saudara-saudari kita itu Mudah-mudahan mereka bisa bertahan Dan paling tidak Kalaupun tidak terjangkau mereka bisa saling membantu Saling support satu sama lain bagi mereka yang berdekatan Oke untuk hari ini cukup segitu dulu Kemarin saya sudah punya update yang terlalu panjang Dan ada beberapa video yang saya upload belakangan So stay at home Stay safe Stay distance Jaga jarak Jaga jarak aman Anda Tidak hanya di jalan raya Tapi sekarang juga antar manusia Semoga Corona crisis ini cepat berlalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih